Pertama, Pertama, Pertama Pertama Pertama, Pertama, Pertama Pertama Pertama, Pertama 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 P dilihat sejak proses perkenaan, pelaksanaannya setelah perwujudannya bagi masyarakat, peningkatan terhadap pesejahteraan rakyat, dan peningkatan daya saing daerah. Dari langkaian pencerpatan pendalaman yang telah dilakukan pada setiap tahapan pembahasan pertanggung jawaban perkenaan makhluk biaya tahun 2020, dari mulai dari penyampaian rencana tahun Aceh tentang pertanggung jawaban perkenaan negara pendapatan pendapatan negara Aceh tahun 2020 oleh Bumbu Aceh, penyampaian pendapatan negara Aceh tentang pertanggung jawaban perkenaan negara Aceh tahun 2020, penyampaian jawaban atau pembahasan pendapatan negara Aceh terhadap pendapatan negara Aceh, fraksi Partai Eman Nasional, DPR Aceh, menyampaikan beberapa pokok kekiran dan pandangannya sebagai berikut. Satu, pemerintah Aceh telah diliru dalam melakukan refokusi anggaran, di mana anggaran yang dibatalkan menunjukkan belanja pabrik, sementara belanja aparatur kurang tersentuh, sehingga terkesan bahwa APBA refokusi hanya untuk memenuhi kebutuhan aparatur saja. Yang kedua, APBA refokusi tidak direfokuskan untuk penanganan COVID-19, akan tetapi masih banyak pergiatan yang tidak terkait penanganan COVID-19 seperti pengadaan kendaraan dinas dan renovasi ruang kerjaan pejabat. Dengan penggunaan dana penanggulangan COVID-19 sangat berbatas, sehingga dampak yang dinasarkan oleh masyarakat sangat berat, baik dari sosial medis maupun sosial dan ekonomi. Ketiga, pembayaran penyelan kinerja aparatur kurang tersentuh bertertangan dengan peraturan yang ada, namun tidak melalui persetujuan bersama dengan pembangunan DPR-AC. Empat, penggunaan belanja transfer daerah yang sifat bantuan khusus penanganan infrasurkus, jenilai berlustudia kepada pemerintah kota atau kota, tidak tercantum dalam BWA tahun kemarin 2020, yang ditetapkan dengan kandung nomor berwarna tahun 2019, dan dalam BWA tahun kemarin 2020. Namun hanya dengan menerbitkan peraturan membunuh, tanpa sepengetahuan bersama dengan Dewan Proler Raya Aceh. Begitu juga terhadap bantuan penanganan COVID-19 untuk peraturan atau kota di Aceh, senilai 300 miliar, juga ketentangan dengan aturan yang ada. Karena dasar penggunaan besar atau lokasi bantuan keuangan bersifat khusus tersebut, pada masing-masing daerah dan kota tidak menggunakan indikator yang terhukur. Lima, silpa sebesar Rp3,9 juta menunjukkan bahwa pemerintah Aceh telah gagal dalam mengelolaan keuangan daerah secara efektif dan optimal. Menindaklanjutilah perangkat tanggung jawaban pasnal BWA tahun kemarin 2020 dari bantuan Aceh tersebut, baik secara umum maupun secara perlenggaraan DPK dan masing-masing kota dewan yang mewakili taksinya, tentunya telah melaksanakan fungsi penawasanan dengan melihat langsung lapangannya di dapur masing-masing. Baik dengan melalui reses, pansus, dan tambahan masyarakat terhadap pelaksanaan pergiatan BWA tahun 2020 untuk menyesuaikan antara laporan dari realisasi keuangan dengan realisasi fisik yang sebenarnya juga di lapangan dengan target pembangunan yang tergantung dalam Rp3,9 juta kemarin 2021 hingga 2022. Sedangkan hasil pemeriksaan pemeriksaan kinerja menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa pemasalahan yang BWA tidak segera realisasi oleh pemerintah Aceh, maka dapat mempengaruhi efektivitas upaya peningkatan pendapatan Aceh dan poster keuangan Aceh secara umum dalam antara hukum kemandirian fisikali. Terima kasih. 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 Terima kasih.